Bismillahirrahmanirrahim. juga sudah berhubung ini Alhamdulillahirrahmanirrahim disyukur kita pajarkan ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat diberikan kesempatan dan umur panjang bisa bersilaturahmi kita tak buka walaupun hanya dalam minggu zoom meeting satu hal yang harus kita syukuri ternyata diberi nikmat sehat dan umur yang panjang itu benar-benar barokah karena apa kemarin kakak saya meninggal itu kalau tidak salah tanggal 17 Agustus besok adalah hari tanggal lahirnya jadi kalau waktu itu masih muda dulu ulang tahun itu senang Yes Alhamdulillah untuk adia untuk adu segala macam ternyata di umur kita yang mendekati nomor cantik ini tambah umurnya itu bukan malah senang tapi kita harus mengoreksi apa yang sudah kita lakukan jadi orang kok malah umur gue kata Pak Kajimaman ini belum hadir ini tambah umurnya berarti malah sudah jatai kenapa saya bisa ngomong ini mohon maaf sebelumnya kami ini enam bersaudara Mas Ustaz ternyata bersaudara nomor satu kemudian nomor tiga yang kemarin ada rahasia ilahi yang ada di situ kenapa saya sebutkan Nek Rosso itu dulu diberi Yuswa sampai 63 tahun ternyata ketiga kakak saya ini gak sampai 60 umurnya hanya dari 50 sampai 60 yang terakhir itu Mas Ustaz itu 58 Diani itu 57 bahkan UDS itu hanya 50an ternyata di usia 50 sampai 60 ini perjuangan kita sangat berat jadi Nek bisa lolos dari usia 50 ke atas Insya Allah sampai 60 ke atas itu sebenar-benar harus kita syukuri makanya ketika saya kumpul dengan teman-teman saya harus bilang kesurauan sini lah diwiki teka kilan cekakak cekiki ya gojek-gojek wajar Monggo tapi ketemu itu harus ada sesuatu yang bisa dibawa untuk dibawa bulan luolah-olah biar akhirnya semakin mendekatkan pada yang kuasa untuk menyikat waktu karena sudah jam 5.45 Monggo sebaiknya langsung kita dengarkan usia dari Ustadz Muhammad mati maka Ustadz Alhamdulillah putih syukur kita penjadikan dikatakan Allah pagi ini semuanya dikaruniai iman islam sehat walafiat mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala salam salawat semoga terjurah pada dunia kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalamu pada keluarganya sahabatnya dan juga pada para pengikutnya insyaallah termasuk kita sekalian pagi ini kita akan bahas temanya tentang bab nafsiyah sub-temanya tentang masalah ilham taqwa dan ilham kujul kata-kata nafsiyah itu terdapat dalam Al-Quran dalam berbagai macam deribat paling indah ada empat yang pertama itu nafsiyah yang menunjukkan sebuah atau menunjukkan roh itu yang dikatakan misalnya dalam kasus kisos dan telah kami tetapkan hukum dan mereka itu kalau nyawa itu dibayar dengan nyawa ada juga nafs itu yang menunjukkan tentang pola jiwa ini yang akan kita bahas yaitu nafsiyah yang itu nanti ada dalam Al-Quran surat as-shams mulai ayat yang ketujuh yang akan jadi topik kita pagi ini ada juga yang nanti nafs itu yang berkaitan dengan konotasi yang negatif yaitu yang disebut dengan hawa nafsu dan yang terakhir yang nomor empat yaitu nafsiyah yang berkonotasi positif yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai nafsul mutmainah ini biasanya dibaca pada saat dua untuk jenazah padahal ini juga bisa dibaca untuk siapa saja ya ayat Tuhan nafsul mutmainah yang tenang damai sejahtera dan sebagainya pagi ini kita akan bahas yang nomor dua yaitu nafsiyah dalam pengertian pola jiwa ini Allah ta'ala itu ketika berfirman dan demi nafs jiwa manusia dan apa yang telah kami sempurnakan jadi menurut terminologi Al-Quran jiwa kita itu sempurna emang sempurna lalu ada pertanyaan kalau emang sempurna kenapa manusia itu berdosa melakukan kesalahan berbuat masyad dan sebagainya kenapa manusia yang semacam itu kok disebut jiwanya sempurna ya memang kita sempurnanya itu bukan lalu tanpa salah dan tanpa dosa kecuali malaikat insya Allah semuanya yang manusia dikatakan manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa manusia itu tembarnya salah dan lupa tiap-tiap anak adam itu juga akan pasti berbuat dosa sini kan enggak ada yang yang suci enggak ada gelar manusia suci itu dalam agama kita enggak ada meskipun nanti dalam teman kita ada yang punya gelar manusia suci ada sebetulnya santo atau santa itu artinya manusia manusia suci tapi kita tidak sempurna jiwa kita itu bukan lalu tanpa salah dan dosa kita bukan malaikat sempurna jiwa kita itu kalau Allah dalam jiwa itu diilhamkan fujur dan takwa dua buah ilham ini yang menjadikan jiwa kita itu sempurna artinya sempurna jiwa itu karena Allah mengilhamkan fujur dan takwa apa itu ilham fujur apa itu ilham takwa ilham fujur itu berupa potensi dorongan hasrat berbuat jahat jelek kriminal dosa masyiat salah potensi itu dorongan itu hasrat itu namanya fujur tapi di sisi lain manusia itu oleh Allah juga diilhamkan takwa yaitu potensi dorongan hasrat untuk berbuat baik beramal sholat maka sempurna jiwa kita ini justru karena jiwa itu ibarat dua sisi dari sekeping mata uang ada sisi takwanya ada pula sisi fujurnya menghilangkan salah satu ini tidak akan mungkin karena ini dua ilham ini sifatnya melekat inherent pasti akan terbawa sampai mati manusia itu kalau hilang fujurnya tinggal takwanya itu nanti namanya malah-malaikat atau sebaliknya kalau manusia itu hilang takwanya tinggal fujurnya itu namanya setan kita itu bukan malekat kita juga bukan setan tapi Allah mengendaki kita itu memang punya dua ilham itu dan kita itu diciptakan sebagai makhluk mukhayar mukhayar itu dari kata-kata ikhtiar artinya pilihan bebas kalau terjemahan Indonesia itu ikhtiar itu usaha usaha itu konsekuensi dari pilihan bebas itu nah kemudian dengan dua ilham ini pilihan dua dorongan dua potensi ini monggo manusia mau milih yang mana apa ya karena pilihan ini milih yang mana maka Allah katakan kot aflaka manjagaha sungguh beruntung orang yang mensucikan diri disini ada kata-kata taskiyatun nafs tema kita itu kan taskiyatun nafs mensucikan diri mensucikan diri itu orang yang memperturutkan takwanya meninggalkan ujurnya sebaliknya wakot koba mentesahat sungguh celaka orang yang mengotori yang mengotori itu orang yang memperturutkan ujur meninggalkan takwa supaya bahasanya lebih jelas mari kita berikan contoh setiap manusia itu nah ini ibadahnya Allah secara unik secara unik itu manusia punya ilham takwa dan ujur masing-masing dan itu sifatnya unik gak bisa dibandingkan maka kalau sekarang itu model kelas itu guru itu memberikan penilaian itu kepada siswa secara individu yang sifatnya unik yang mungkin tidak bisa diperbandingkan nah supaya lebih sederhana sekarang kan saya samakan saja hanya dua saja yaitu misalnya antara kaum laki-laki dan perempuan secara umum laki dan perempuan itu mendapatkan ilham takwa dan ujur masing-masing contoh misalnya kaum laki-laki seperti tadi bapak-bapak ini ini punya ilham takwa yang yang mempunyai hampir pula yang sama misalnya laki-laki itu ilhamnya takwa itu ada tiga takwanya laki-laki itu ada tiga satu kerja keras dua tanggung jawab tiga kemimpinan ini ilham takwa yang melekat pada laki-laki maka laki-laki itu kebanyakan ya kerja keras kadang-kadang harus kerja lembur kadang-kadang harus melaju jauh dari tempat kerja kadang-kadang merantau kadang-kadang cari kerja sampingan nah ini contoh bahwa laki-laki itu memang punya nafsiyah atau punya ilham takwa berupa kerja keras yang kedua laki-laki itu dalam islam itu punya ilham takwa yang kedua itu tanggung jawab karena dia nanti akan merengkuh istri merengkuh anak bagi kepala rumah tangga dia akan tanggung jawab itu ilham takwa laki-laki dan yang ketiga ilham takwa laki-laki itu adalah kepemimpinan di mana-mana secara umum kita tidak bicara kasuistik tapi bicara secara umum bahwa kepemimpinan itu memang ada di tangan laki-laki mulai dari ketua RT ketua RW lurah camat bupati wali kota itu kebanyakan juga laki-laki yang jadi gubernur jadi negeri sampai jadi presiden kebanyakan juga laki-laki dalam struktur tentara itu mulai dari danramil dandim danrem pangdam sampai kepala staf panglima itu juga laki-laki demikian juga yang jadi kapolsek kapolres kapolwiltabes kapolda sampai kapolri juga kebanyakan laki-laki karena memang laki-laki itu memiliki ilham takwa yaitu kepemimpinan yaitu ilham takwanya laki-laki laki-laki yang baik itu dikatakan kot aflaha menjaga sungguh beruntung orang yang mencucikan diri mencucikan diri itu nanti pengertian yang empat saya bahas yang pada tuntur poin yaitu orang yang mempertulukkan takwanya jadi keinginannya untuk kerja keras tanggung jawab kepemimpinan itu betul-betul dilaksanakan itu ilham takwanya laki-laki tapi perlu juga diingat disamping mendapat ilham takwa laki-laki itu juga mendapat ilham fujur ini yang kibat fujurnya laki-laki itu luar biasa potensinya itu kayak magma gitu loh gak kelihatan tapi juga potensinya gak kelihatan tapi kalau muncul muncul itu membayang laki-laki itu fujurnya itu dosa-dosa besar kerusakan di muka bumi itu hampir semuanya itu pelakunya laki-laki misalnya laki-laki itu punya fujur membunuh maka pelaku pembunuhan itu kebanyakan laki-laki lalu perkelahian atau kekerasan tidak kekerasan itu juga kebanyakan pelakunya laki-laki termasuk perampokan perampokan itu juga kebanyakan pelakunya laki-laki demikian juga misalnya penyiksaan penganiayaan perkursaan itu kan pelakunya kebanyakan laki-laki jadi laki-laki itu kalau sudah muncul fujurnya fujurnya itu berupa dosa-dosa besar kasus pembunuhan pertama kali kobil kepada habil itu juga pelakunya laki-laki dengan laki-laki jadi laki-laki itu medeni itu fujurnya itu dosa-dosa besar lainnya dengan kalau perempuan wanita itu kalau dalam islam kan lebih mudah masuk surga salah satunya karena wanita itu potensinya itu jujurnya itu jarang berbuat dosa besar kalau ataupun jarang kan ada wanita kok membunuh ada wanita kok merampok wanita memperkosa itu belum ada ya om ya belum-belum ada wanita memperkosa itu wanita itu kalau berbuat dosa paling ya dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil ini ini itu laki-laki laki-laki yang beruntung itu kot aplakaman jaga memperturutkan takwa meninggalkan hujur meninggalkan tidak menghilangkan karena menghilangkan itu tidak bisa cuma meninggalkan atau sekurang-kurangnya meredam itu dan sebaliknya wakot kobaman tesehat sungguh jelaka orang yang mengotori yang diturutinya itu adalah hujurnya itu malah takwanya ditinggalkan yang dituruti adalah kasus kriminal pembunuhan perampokan perusahaan itu kan namanya memperturukan hujur ini kalau kita bicara secara umum ada laki-laki kita bicaranya umum-umum saja nah di sisi lain ada kaum wanita kaum wanita itu oleh Allah itu juga dibekali dengan ilham taqwa dan hujur yang beda dengan laki-laki ilham taqwanya wanita itu kan cuma ada empat satu kasih sayang dua merawat tiga yaitu setia setia teliti dan yang keempat itu open penghidup itu apa-apa dupain yang pertama yaitu kasih sayang maka kepada wanita ilham taqwa itu sampai melekat pada organ tubuhnya namanya rahim rahim itu artinya kasih sayang om judi itu sama dengan saya mungkin perutnya gemun tapi enggak ada rahimnya isinya cuma soto sama bakso tapi kalau perempuan itu diberi rahim maka yang mengandung hamil melahirkan menyusui itu adalah wanita maka kalau ada perempuan kok tidak mau hamil tidak mau melahirkan tidak mau menyusui anaknya itu adalah wanita yang meninggalkan taqwanya sama dengan laki-laki yang maaf tidak mau bekerja laki-laki itu kalau peset malas enggak mau bekerja itu termasuk laki-laki yang meninggalkan taqwanya maka wanita itu ilham pertama yaitu kasih sayang maka kalau ada anak kok nangis itu yang dipanggil ibunya dipanggil ibunya dulu karena dari ibunya dia itu mendapatkan kasih kasih sayang demikian juga wanita itu punya ilham taqwa yang kedua yaitu merawat maka kita lihat bahwa profesi perawat itu kebanyakan kaum wanita termasuk merawat rumah tangga rumah itu kalau ada ibu ada istri itu terawat terawat ya kebersihannya letaknya itu karena ilham taqwa pada wanita non sewa kalau saya itu sering menjumpai kalau ada rumah saya agak berantakan itu itu biasanya itu omah dudo omah dudo itu kebanyakan orang kopen itu ada istrinya itu merawat kemudian kemudian yang ketiga ilham taqwanya wanita itu apa teliti telaten open apa saja wanita itu open maka kita lihat misalnya di pabrik rokok itu yang teliti telaten ngelinting rokok satu persatu jikleke bertahun-tahun kejadian itu kebanyakan karyawannya adalah perempuan demikian juga di misalnya di pabrik elektronik yang merangkai secara masang komponen-komponen telaten itu juga kebanyakan kaum perempuan yang jadi sekretaris juga kebanyakan kaum perempuan karena telitinya itu ya administrasi itu baik kalau dikerjakan oleh seorang perempuan itu bicara umum kayak gitu itu namanya ilham taqwanya perempuan itu yaitu kasih sayang merawat dan teliti telaten open apa itu yang ada ini orang itu kurang rakan kurang bukas itu ini rambut bodol kulumpuk gelang karet diupeni tas kersek lempit ada mantenan dibungkus itu akhirnya itu ada pertemuan rampung mulai yang ngukuti ibu-ibu itu mengedaki open tapi kalau enggak ada yang open ini repot itu ilham taqwanya perempuan nah di sisi lain wanita itu selain mendapat ilham taqwa juga mendapat ilham pujur pujurnya wanita itu secara umum beda dengan laki-laki ilham pujurnya wanita itu mohon maaf ya cuma ada dua satu pamer dua ebjek ribut itu wanita maka kita lihat yang pamer itu mesti wanita ya kan yang pakai gelang kalung anting-anting suweng itu perhiasan-perhiasan itu kebanyakan yang memakai perempuan karena memang ilham pujurnya itu senang pamer senang pamer meskipun ada yang enggak pamer tapi kebanyakan seperti itu modelnya itu dan wanita itu kalau sudah pamer kadang-kadang ramah atau bicara itu cincinnya itu 8 tinggal pamer hilangnya 16 leceram aja saudara-saudara Islam itu mengajarkan hidup sederhana saudara-saudara model apa itu jiribab saja hijab itu kan untuk nutup awret tapi di tangan wanita itu jadi modis kayaknya macam-macam karena memang dia senang pamer ada yang model biasa ada yang model gulung panjang ada yang besar itu ya dulu siapa yang pakai itu kayak magic chair itu juga ada ada juga model hijab yang kainnya itu sampai 3 atau 4 lembar itu namanya hijab sakal itu puter kono puter kena itu banyak itu pamer itu macam wanita kebanyakan itu hujurnya itu juga kita lihat misalnya ya misalnya pada pemilihan putri cantik-cantikan lah kan ada apa namanya misward ya misward itu kan wanita yang pamer kecantikannya sampai mereka harus operasi lemah di make up tiap hari itu itu karena wanita itu ingin tampil memamerkan keindahan tubuhnya misward atau mis universe ya dulu tempat kita itu ada namanya putri sansik putri kampus nah itu mesti yang dipamerkan kayak gitu dan itu bisa lihat dan itu bisa lihat nanti kita coba fenomenanya itu kan jelas sekali yang namanya iklan iklan apa saja di televisi dan itu kebanyakan modelnya apa masih perempuan kebanyakan perempuan misalnya iklan sampo itu pasti modelnya iklan perempuan iklan sampo itu menurut saya lunium itu kadang-kadang kok protodiskriminatif ya karena modelnya itu pasti wanita perempuan muda cantik rambutnya hitam lurus panjang betul gak om betul jarang sekali kan ada iklan sampo modelnya gadis Papua gitu jarang berarti yang keriting kan orang tau tinggungnya model ya bujuku tersinggung ya om keriting ya misalnya misalnya iklan lagi coba anda lihat iklan krim pemutih ya kan yang diuliskan di lengan di paha di bunggung modelnya laki-laki perempuan perempuan itu jarang sekali ada model itu gadis Ambon atau gadis Papua gak ada itu memang keujurnya yang akan nunggu itu ya kebanyakan itu model apa saja itu kebanyakan model iklan itu adalah perempuan belum lagi yangnya make up apalagi iklan pembalut modelnya perempuan masuk laki-laki jadi model iklan pembalut ada yang pakai sayap ada yang pakai macam-macam kebanyakan itu kan memang bujurnya disitu lah maka lalu itu ayat itu ditutup dengan kalimat taskiyatum lagi yaitu kot ablakaman jargah sungguh beruntung orang yang mencucikan diri pemencucikan diri itu nanti pentingnya ada empat tapi saya topik pagi ini kita batasi yaitu pada memperterurkan takwa meninggalkan buncur itu aja potensi itu ada tinggal mana yang dituruti mana yang ditinggalkan itu kita bicara umum dulu nanti ada juga takwa dan kujur yang sifatnya kasuistik juga banyak nanti untuk diskusi saja untuk bahan diskusi yang sifatnya kasuistik ini baru bicara yang umum-umum dulu silahkan kalau mau tanya jawab karena ini waktunya monggo silahkan biar lebih interaktif monggo dibuka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya silahkan om Baswari bu cengwisdu yang lain dulu om oke om Tani Pak Dr. Peleng ayo takon aduh-aduh mau ratakan rugi lho izin Pak Dudi ya monggo izin Pak Ustadz monggo untuk memudahkan sebutkan nama dulu oh sorry dengan Tony Pak Ustadz monggo Pak Tony Mas Tony cuma ringkas saja jadi apa menurutkan takwa dan meninggalkan furus furus fujur fujur ya seringkali kan memang sesuai harfiahnya kan memang naik turun gitu ya 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 ketika kita memaksa kita mau menurutkan takwa yang memang pernah di alami kita pengen pengen enjoy dengan apa ya ada-ada selingan selingan memang apa semacam kalau arfiah di sehari-hari kan ada sedikit hiburan gitu ya 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 itu hal yang wajar atau atau memang posisi manusia seperti itu memang pas lagi turun ya ya mohon beneran itu Pak Ustadz ya ya makasih Om Tony begini Om jadi betul yang namanya iman takwa itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun al-imanu yajidu wayangkus iman itu kadang-kadang naik atau meningkat tapi kadang-kadang wayangkus turun ya biasalah manusia itu kan sinusoida kadang-kadang turun Nabi mengatakan yajidu bito'ati wayangkusu bil maksyiat iman itu naik atau tambah dengan ketaatan atau turun berkurang karena kemaksiatan nah sekarang jiwa kita ini juga perlu refreshing itu jelas relaksasi itu penting nah relaksasi tidak apa-apa asal bukan relaksasi yang mengarah kemaksiatan contoh misalnya mendengarkan musik musik itu kalau saya berpendapat boleh karena itu untuk relaksasi terutama yang instrumental kita kan mungkin dengan sama dengan saya saya itu penggemar Kenny J atau kelenengan Jawa kelenengan Jawa itu tidak apa-apa menurut saya itu banyak yang memberikan karena disitu tidak ada kemaksiatan itu bagian dari relaksasi silahkan atau wedangan wedangan itu tidak masalah kan kita di warung kita di rumah makan itu itu relaksasi itu tidak apa-apa tapi ada juga yang Panjangan sampaikan Mas Ali tadi bentuk-bentuk relaksasi yang mohon maaf itu masyiat misalnya pijet pijet itu relaksasi ini yang menjadi jengtari atau jenglisah itu itu ya relaksasi tapi ya itu masyiat maka yang relaksasi itu belum tentu belum tentu pujur juga tergantung apa berdasarkan apa saya kira itu tapi peranjangan itu tidak betul ya memang kadang-kadang imam itu naik kadang-kadang turun kadang-kadang tambah kadang-kadang ber dan monggo pak ikhsan saya mau tanya kalau tidak salah saya mau tanya tadi kalau tidak salah dari apa yang pernah disampaikan pak ustad tadi ada takwa dan pujur itu kalau tidak salah saya menerima tangkapan saya ini masih ngantuk-ngantuk itu itu sebuah dua sisi yang berbeda begitu pak ustad terutama wanita wanita tadi kan ada sifat-sifat yang ada ada yang juga tidak baiknya tadi ya saya pikir hanya ada batasan enggak ya untuk menggunakan dua sisi yang berbeda ini untuk wanita supaya dia nanti menjadi apa dalam ranah iman kita supaya kita ya karena kita dua hal ini tidak bisa pergi dari kita nah tamburang yang harus dilakukan oleh wanita hanya memang dari sononya kita memang sudah efek dari sononya kita memang sudah seneng apa namanya macak ya itu bagaimana sampai sejauh mana itu loh kita juga seneng macak apakah macaknya dipakai di rumah saja untuk kan kadang enggak itu sampai sejauh mana kita apa apa batas-batasnya itu karena memang dari sononya kita sudah kayak gitu itu aja Ustaz ya wata-wata betul memang dua ilham tadi ilham takwa dan ilham pujur itu sifatnya melekat inherent itu itu memang dibawa diilhamkan pada jiwa kita jadi sampai mati dua itu enggak akan hilang lalu melekat nah lalu bagaimana batasannya ya batasannya kalau kita itu kalau Islam jelas batasannya kan syariat atau syariat itu kan namanya pagar yang memagari yang melindungi yang membatasi itu itu saja jadi bahwa misalnya kayak berhias loh berhias itu boleh saja zaman Nabi wanitanya juga berhias bahkan Nabi itu kadang-kadang minta pada mereka wanita itu berhias terutama kalau pengantin atau untuk suaminya itu ya nah sekarang ini kan orang juga bekerja mungkin bekerja di luar rumah atau ada acara di rumah silaturah mantan dan sebagainya tentu kan kita tidak tampil nozewi yang kelumutkan enggak nah batasannya apa batasannya itu bahwa tidak sampai tabarut jahiliah tabarut jahiliah itu apa tabarut jahiliah itu tabarut untuk menarik daya seksual atau mengubar daya tarik seksual lawan jenis itu namanya tabarut jahiliah misalnya memakai minyak yang menyengat yang minyak yang menyengat itu akan menarik lawan jenisnya atau memakai dandanan yang mencolok atau memakai dandanan yang membuka awrot nah ini batasannya jelas kalau dandanan semacam itu kan dimaksudkan atau sengaja atau tidak yang demikian itu akan menarik sahabat nah batasannya syariat disini boleh asalkan tidak dalam rangka menarik laki-laki untuk mendekati atau ya mohon maaf itu ya berdandan untuk sekedar amer sekedar dibilang cantik dan sepertinya wajar lah kalau wajar tidak masalah boleh sama dengan cerewet wanita itu dimana aja cerewet dan wanita itu kalau cerewet mana kelihatan cantik kelihatan pintar maaf kita pintar gitu loh sama dengan mbak-mbak ini dulu ketika masih gadis mungkin biasa tapi setelah punya suami punya anak kan kebanyakan sudah cerewet tapi cerewetnya ibu rumah tangga itu diperlukan kalau kalau ibu rumah tangga kok gak cerewet ya repot bundi kok bu-bu-cana itu lanteng dapur nguruh ke kompor pun nengke maupun pak mungkin ngobong rangga gitu ya gak gitu wanita itu cerewet sudah kerjakan belum sudah mati belum mau makan apa bajunya disingkirkan itu terus lah itu cerewetnya wanita itu baik di tempatnya ya termasuk punya suami itu kadang-kadang ya perlu dicerewet itu berumah tangga ndalagi anduk wiraisoy kaki antekon buni tas kresikin buni tandis sepatu di lukin di rumah tanggamu itu wanita itu kadang-kadang gak apa-apa itu gawan bayi betul cuma dari sana cuma kalau orang Jawa mengatakan cacaan atau penempatannya ya jadi cerewet itu bukan hal yang buruk tapi ini tergantung nanti menempatkannya dimana semoga silahkan yang lain Pak Ustadz ya ya Mas Ustadz saya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak Ustadz teman-teman semua sebelumnya saya ingin menyapa Pak Ustadz dulu lama gak ketemu Pak Ustadz Iksan saya Kuncoro Pak Ustadz Profesor Mas Iksan Pak Ustadz ini kan sering ya dulu Siraturahmi ini agak lama ini Alhamdulillah dipertemukan di apa forum yang di Moderatori Mas Dudik ini Pak Ustadz sehat gak Pak Ustadz Pak Ustadz ya Alhamdulillah Alhamdulillah padikan nih ya sudah jadi padikan nyun presa tadi apa namanya materinya sangat bagus nah ada yang saya perlu memperdalam lagi terutama yang di awal-awal tadi ada penjelasan tentang apa namanya tadi ilham laki-laki itu ya iya berusaha keras tanggung jawab kepemimpinan itu ya iya nah karena saya sebagai laki-laki disini mohon kiat-kiat secara apa islami bagaimana kita bisa mengelola mensyukuri atas ilham seorang laki-laki dengan tadi ya apa kerja keras tanggung jawab kepemimpinan apakah itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan pekerjaan ya karena itu kan dua hal yang berbeda Pak Ustadz mungkin kiat-kiatnya agak berbeda iya iya penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz Matunun iya iya terima kasih Mas Gunsoro lama sekali gak ketemu nih iya ketemunya di di kampus masih di TP itu ya masih di Pustol Pak dulu ngaturi iya saya ketemunya dengan Pak Lili seringnya oh lagi ya karena istrinya kan temen Mbak Utri oh iya iya oke seleras jadi Alhamdulillah untuk laki-laki itu memang secara umum ilham takwanya tiga kerja keras tanggung jawab dan kepemimpinan lah bagaimana cara mengelolanya pertama mengelolanya itu dengan cara mengasah mengasah dulu misalnya seorang laki-laki laki-laki itu ketika masih pujang ya kebanyakan karena gitulah laki-laki itu pujang tapi dia akan diasah ketika berumah tangga disitu ada tantangan nah maka orang itu ada ada namanya pembinaan ya sebelum menikah itu supaya nanti ilham takwanya itu muncul ketika berumah tangga karena kalau sudah berumah tangga mau gak mau dia harus bertanggung bertanggung jawab pada istri dan anaknya yang perlu ditekankan sekarang itu kan banyak kasus ya mulai banyak lah dimana yang bekerja sesuatu pihak perempuan karena laki-lakinya itu tidak bekerja itu kasus semacam ini ada lah demikian juga kepemimpinan di rumah maupun di tempat kerja kalau di rumah kan otomatis laki-laki pemimpin meskipun seorang rektor istrinya suaminya sopir itu kan di kantor kalau di rumah ya tetap saja yang jadi pemimpin laki-laki nah laki-laki caranya bagaimana mengasalnya di dalam kepemimpinan rumah tangga itulah laki-laki itu ya mau gak mau dia sebagai kepala keluarga maka kita melihat yang disebut kakak kepala keluarga atau kepala rumah tangga itu selalu suami karena dia pemimpinnya dia pemimpin yang maju yang dia tapi itu baru muncul kalau kalau di asah artinya dia akan berinteraksi dengan tetangga yang maju ya suami ada urusan ronda ada urusan ke masjid apapun yang disebutkan nama bapaknya bahkan kalau di tempat kita itu nama istri itu kita dengan nama bapaknya misalnya yang putri namanya Ibu Suyati kakunya Mas Subliat Mono maka celuannya Suyati Subliat Mono itu karena yang jadi pemimpin adalah yang baik lagi nah itu demikian juga ketika kita di tempat kerja di tempat kerja itu pasti disitu ada orang apa ada semacam sistem yang menjadikan kita itu terlatih sifat kepemimpinannya kalau jenengan kan kita di dunia akademik ya mulai dari ada Kaproti ada Kaleb sampai Dekan sampai Rektor jenengan ya juga di puslog itu kan mesti disitu ada untuk melatih kepemimpinan itu ada dan di asa dan kepemimpinan itu kalau dalam Islam itu tidak semerta-merta dalam bentuk kepemimpinan politik karena Nabi mengatakan kan kalau wanita lupa apa saya nggak bisa itu jadi pemimpin misalnya saya cuma anak buah apa saya itu juga nggak bisa jadi pemimpin tidak seperti itu karena kesempatan masuk surga itu kan sama maka dalam hal kepemimpinan Nabi kan mengatakan kul lukum ro'in tiap-tiap kalian itu ro'in tiap-tiap kalian pemimpin baik laki maupun perempuan wakul lukum ro'in mas'ulun dan ro'in yatim dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya kalau laki-laki Allah katakan wal imamu ro'in yang namanya imam pemimpin yang namanya imam pejabat itu adalah pemimpin bagaimana dengan seorang perempuan wal mar'atu ro'in yatum perempuan pun juga ibu rumah tangga itu juga pemimpin kapan fi ba'iti jauh jahat di dalam rumah tangga suaminya ketika suami tidak berada di rumah dia pemimpin juga bisa juga wanita itu pemimpin tapi untuk hal yang sifatnya teknis misalnya rektor direktor rumah sakit juragan becak atau mungkin direktur taksi pengusaha itu kan jadi pemimpin itu adalah wanita laki-laki punya kans yang sama jadi pemimpin bagaimana Pak kalau misalnya saya itu seorang pegawai staff atau karyawan maka Nabi mengatakan bahwa yang namanya karyawan staff itu wal khotimu ro'in yang namanya pembantu pun itu dikatakan ro'in fi mali fi mali sayyidin yaitu atas harta atau amanah yang diberikan oleh atasannya jadi karyawan staff pun dia jadi pemimpin ketika dia itu amanah dengan tugas pekerjaan yang dibebankan padanya jadi disini tidak ada alasan orang itu tidak bisa mengasah kepemimpinannya kira-kira demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Agus 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 Pak Ustadz Bagus Alhamdulillah sangat gampang penjelasannya tentang dan rentetannya nah satu pertanyaan itu begini tadi kita sudah punya sifat dasar hujur nah khusus sifat hujur kita karena itu sudah gawan bayi masyarakat akan sering muncul nah tadi dijelaskan ataslah syariah sebagai pak nyanyi nyanyi musik penyanyi pun juga boleh asalkan tidak melanggih umat amati pun ya Assalamualaikum putus putus iya putus putus betul ya mas didi putus putus suaranya iya iya itu anunya segala sesuatu di syariah iya itu anunya standarnya standarnya ada di syariah iya 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 betul betul mungkin mungkin bisa menurut saya tadi kok putus-putus suaranya hingga gak ada suaranya itu hanya di awal iya 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 gak muncul di off dulu aja pak ditulis ditulis saja iya 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 saya teks saja oke 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 sambil menunggu teks dari om agus mungkin saya sedikit menambahkan sekarang ini yang terjadi begini mas jadi ada sekelompok orang itu yang menisbatkan perilaku buruknya itu kepada putus lalu merasa tidak bisa disalahkan ini yang sering muncul misalnya maaf ini saya sampaikan karena ini sering muncul di kalangan remaja yaitu katakan-katakan misalnya putus dalam bentuk bumusek bumusek itu mereka mengatakan saya ini wanita yang terperangkap dalam fisik laki-laki atau kaum LGBT mereka selalu mengatakan seperti itu sehingga seolah dengan cara itu dia seperti dapat legitimasi atau kalau tidak dia itu menyalahkan lo ini sudah melekat di dalam hipofisis katanya itu bentuk otaknya atau strukturnya itu lain dengan orang normal jadi memang merasa mereka lo itu sudah ganda Tuhan ini ini kan orang-orang yang tidak mau disalahkan perilakunya merasa ini juga sudah inherent sudah merupakan cara menjelaskan orang-orang yang cari pembenaran itu memang anda itu memang dapat ilham kucur berupa bumusek bahwa ini dari Tuhan anda merasa terjebak dalam tubuh laki-laki tapi ketika itu terjadi kan ada dua pilihan anda kan makhluk muhayar punya pilihan bebas mau kod aflakaman jagara atau wakot khobaman desa sebab orang yang berkecendurungan homosek tapi tidak memperturutkan banyak dan itu terjadi zaman para imam mazhab dulu ada kisah menarik dari imam Sofian As-Sawri Sofian As-Sawri ini imam ya sekelas imam safi imam malik imam mazhab imam As-Sawri itu kan punya banyak murid punya banyak santri suatu saat beliau itu memperkenalkan santrinya yang baru murid baru lalu disuruh berdiri ini lho kenalkan tapi beliau itu bisa memandang pada murid-muridnya bahwa pandangan mereka berubah ini jelas bahwa mereka punya kecenderungan pada murid baru yang tampan ini maka saat itu juga imam Sofian As-Sawri meminta seluruh muridnya untuk bertobat istifat lah maka peristiwa itu sering terkenal dengan taubatnya kaum Nabilud jadi di dalam maaf karena sekarang mungkin pondok pesan itu ada orang yang kecenderungan kayak gitu itu dari Allah ya cuma sekarang tinggal pilih mau kotaflah manjagah taskiyatun nafs atau malah sebaliknya wakot kubahman dasar memperturutkan mengotori lah yang jelaka orang sekarang itu mengotori lalu dahlehnya itu dari Tuhan dahlehnya itu bukan salah saya seperti itu monggo masa Gus teksnya dibacakan om kalau bisa mana tadi halo Gus hujur itu apa toh nanti tolong diselaskan ya Pak Ustaz satu lagi tadi kan disingkuh tentang musik-musik nah kebetulan kan dulu saya penggila musik setelah sedikit banyak tahu terus saya mengurangi gitu loh nah itu terus terus piye istilahnya nek memang ora-oleh ya sudah oke kita ngerima kalau memang boleh itu rambu-rambunya seperti apa karena jujur nek ketika kita ngeruak di papel katakanlah gitu ya lagu-lagu yang jadul itu masuk banget ke hati Bapak Ustaz beda dengan lagu-lagu yang sekarang kena angin yang seperti inilah yang Allah melarang terima kasih yang pertama tentang jujur jujur itu potensi dorongan atau hasrat berbuat salah dosa maksiat kejahatan atau kriminal lah dorongan itu potensi itu hasrat itu namanya jujur dengan setiap manusia pasti punya potensi punarnya juga potensi belum tentu teraktualisasi dalam perbuatan tapi potensinya ada tadi saya berikan contoh pas pada waktu pengisi selingan tapi yaitu misalnya humusik humusik itu jujur laki-laki itu punya sekarang tegak itu mau diaktualisasikan atau diredam itu tinggal pilihan saja demikian juga misalnya mohon maaf ya ini kebanyakan juga perempuan itu punya penyakit kleptomani kleptomani itu juga hujur karena dia pengennya nyolong dia tidak butuh barangnya tidak duitnya tapi ada kepuasan ketika mencuri atau mengambil barang milik orang lain sampai disini dia itu kan hujur itu potensi untuk itu sekarang pilihan bebas mau menjaga merdam supaya beruntung mencucikan diri atau menuruti atau mengumbar Nabi Yusuf itu ketika sudah ditutup pintu kamarnya oleh Yulaika Nabi Yusuf tertarik tidak tertarik dia tertarik dengan Yulaika Yulia pun juga tertarik dengan Nabi Yusuf dua-duanya punya potensi ya jelas jadi bagus jadi tapi apa kata Nabi Yusuf disini ada kata-kata nafs dan aku tidak melepaskan diri dengan nafsu ini sesungguhnya nafsu itu menyuruh pada perbuatan yang buruk makanya ini yang dikatakan hawa hawa nafsu tapi apakah buruk juga belum tentu kecuali nafsu yang dirahmati Allah misalnya suami istri itu mungkin bernapsu kalau tidak nafsu hanya mait kan tapi itu nafsu yang dirahmati Allah kecuali yang nafsu yang dirahmati Allah Allah itu pengampun lagi maha penyayang kita tidak mengungkiri ada itu tinggal pilihannya dituruti atau diredam wujud seperti itu yang kedua kembali lagi tentang musik sama orangnya itu juga penggemar musik masa-masa lalu mengikut sepulusan barangnya itu suka campur saril saya itu tidak dirasakan dengan anakku kecilkan laku orang mantep orang mantep seneng saya itu karena itu menghibur ya tadi batasannya apa satu disitu tidak campur baur laki-laki perempuan ya biarlah campur baur tidak campur baur kemudian yang kedua sahirnya itu tidak menunjukkan sahir yang mohon maaf misalnya sahir yang berbentuk ya mesum atau pedulagaan kita tahu sendirilah batasannya tapi di sekolah ada di Indonesia tidak sebut namanya itu semacam pondok jadi mahasiswa itu disitu boarding karena itu sekolah islam perguruan tinggi itu di waktu istirahat atau jam antar kuliah atau antar mata pelajaran itu disetel kenny j kenny j atau musik-musik simponi karena memang musik itu akan merelax merelaksasi itu kalau tidak tahu pesan kenny j itu kan instrumen lagunya pun tidak ada cuma instrumen dan itu merelaksasi tentu pengaruhnya besar bayi pun kan kadang-kadang dulu diajurkan itu didengarkan musik yang yang ya musik-musik yang bisa merelaksasi tidak apa-apa itu boleh-boleh saja jadi batasannya dua itu saja saya boleh saya boleh bertanya aku singkat aku singkat aku singkat aja kalau gitu iin dulu iin dulu Pak Izan iin baik monggo Pak Turun pertanyaan saya mungkin nyambung yang sebelumnya tadi kan kalau dicontohkan laki perempuan ilham takfanya untuk laki perempuan berarti ada peran-peran lainnya juga yang ada ilham takfanya pertanyaan saya bagaimana sih sebetulnya kita mengenali sebetulnya ilham takwanya itu apa supaya istilahnya kita bisa memandu diri sendiri dalam menentukan pilihan jadi bukan bisa mengeram ketika oh kiki jani nafsu sebetulnya itu apa namanya untuk kepentingan sendiri sebetulnya ini bukan ilham takfanya meskipun kelihatannya baik nah itu itu saja saat pertanyaannya wa'alaikum 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 terima kasih yang saya katakan tadi ilham itu pada tiap-tiap manusia tiap-tiap individu itu sifatnya unik itu betul-betul berlian dari Allah dan tiap individu itu berbeda ada pun yang saya berikan contoh itu contoh yang secara umum laki-laki dan perempuan karena disitu ada kesamaan tapi sekali lagi itu kesamaan secara umum tiap-tiap individu sifatnya unik lah bagaimana kita mengenalinya nah mengenalinya kan kita harus tahu mana sifat baik mana sifat sifat buruk nah kadang-kadang sifat itu ada di tengah-tengah mungkin yang dimaksud Mbak Iin tadi adalah sifat yang kita belum mengenal itu baik atau buruk contoh misalnya seseorang itu punya ilham oleh Allah diilhami sifat ekstrovet orang yang suka membuka diri orang yang suka bareng-bareng sukanya kumpul temannya banyak ubium-ubium itu kan namanya ekstrovet pengennya hidup bareng nah ekstrovet ini kan masih netral apakah ekstrovet itu baik ya belum tentu buruk juga belum tentu juga lihat nanti penempatannya tapi dia punya ilham kecenderungan untuk bareng-bareng pengen hidup bersama seneng kalau temannya banyak seneng itu namanya orang yang ekstrovet terbuka itu bisa mengarah kebaik mengarah keburuk mungkin yang dimaksud Mbak Iinnya semacam itu untuk mengidentifikasi yang mengarah baik misalnya dia timbuk timbuk itu kalau orang yang enggak ekstrovet ya susah kalau untuk timbuk ya baik-baik saja kalau misalnya dia selain untuk timbuk misalnya untuk apa ya pekerjaan-pekerjaan seperti mengelola organisasi itu jelas orang yang harus ekstrovet tapi ekstrovet ini bisa buruk dimana ketika dia dengan siapa saja membuka diri orangnya terbuka karena ekstrovet itu karena ini kalau Bu Juni yang membuka diri yang membuka itu itu yang ekstrovet demikian juga orang ekstrovet ini baik atau buruk coba lihat nanti ini sekarang masalah teknis orang ekstrovet saya dulu kan tipenya ekstrovet kebetulan saya di BD3 pembantu dengan tiga kemahasiswaan cocok bahaya kan karena saya tuh ekstrovet seneng berlalu dengan mahasiswa naik gunung ya seneng camping ya seneng dolan ya seneng rapat ya seneng karena saya ekstrovet tapi misalnya orang ekstrovet lalu dikasih pekerjaan menjaga gudang operasi stress stress kan gak mau nah disitu kan jelek salah kan salah penempatan tidak jelek maaf tapi salah penempatan itu hal yang teknis demikian juga orang yang introvet introvet itu tertutup pengennya kerja sendiri tidak mau direcoki orang lain tidak mau dia lebih suka kerja yang sepatnya individual apakah ini baik belum tentu buruk juga belum tentu tergantung penempatan malu ya misalnya ada mas kuncor yang namanya dosen peneliti konsultan itu tipe-tipe orang yang introvet ya karena dia pekerjaan yang membutuhkan itu kalau misalnya introvet kalau dijadikan kapten sepak bola yang gak cocok tapi kalau dari programmer jadi peneliti itu cocok itu itu ilham yang sifatnya umum artinya tergantung penempatannya tapi yang contoh saya berikan tadi itu yang memang baik buruknya sudah jelas kalau yang ini yang sifatnya umum pengenalannya disitu itu mbak Dian terakhir mbak Dian Alhamdulillah Mbak Ternun Pak Ehsan ini tadi saya karena sempat membicarakan LGBT dengan Om Guswin tadi ya ini saya kalau ada mahasiswa skripsinya tentang LGBT sekarang semua disuntak ke saya LGBT pernikahan sejenis dan pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke mahasiswa selalu kamu menulis tentang rencana undang-undang pernikahan sejenis arahmu kemana saya pasti begitu Pak kalau arahnya adalah untuk membela itu dan menganggapi itu ham gak usah bimbingan sama saya itu pertama selanjutnya iya harus begitu Pak karena saya tidak ilmu kita memang harus objektif dengan data tapi untuk analisa dan pengambilan kesimpulan apa gunanya ilmu kalau itu hanya kemudian menentang perintah Allah jadi disitu data gak boleh kita ubah-ubah ya data memang iya tapi terus ini saya jadi teringat ini banyak kelemahan kita juga Pak dalam menghadapi masalah mahasiswa anak-anak kita yang pahamnya itu sudah sangat liberal ya menganggap ini pemahaman ham yang keliru menurut saya nah kebetulan ini karena mumpung Pak saya juga jadiin dompleng forum ini Pak Isang Pak saya memang punya kelompok saya gak tahu Pak Isang kenal gak dengan Mas Bagus ya kalau iin kenal jelas Mas Bagus Dr. J Artaut Siono psikolog Mbak Emi Mbak Emi iya saya itu akrabnya sama Mbak Emi nya oh ya Jajah-jemaah. Betul. Tidak kelas. Oh, iya, iya, iya. Nah, kami kan memang sudah lama, kita bersama-sama. Mas Bogus itu memang luar biasa, dia bisa mengembangkan ilmu psikologi Islam di UGM, itu luar biasa. Banyak sekali tentangan, dia berhasil. Karena psikologi itu kan sangat sekuler, pemikiran peluang sekuler. Tidak ada yang mengembangkan psikologi Islam. Nah, besok minggu, itu kita ada pembicaraan tentang yang ini membendung liberalisme, ini di UGM. Memang Mas Bogus pesen, Dian kok ngajakilah dua orang lah yang bermental pejuang untuk kita sama-sama ini. Ini masih sangat awal, awal untuk kita mulai membangun jaringan. Tapi Pas Bogus itu sudah lama gerakan Indonesia beradab. Ya, kayak saya dikenal sebagai dosen anti-LGBT, itu juga kan semua kan. Sudah lama berbawa dengan Mas Bogus. Tidak apa-apa, malah jadi merek kalau itu. Oh, jelas, jelas harus, Pak. Saya sedih di UMI kok, masih kurang ya, tentang itu ya. Untuk gojek, yang merongsol hal, merongsol, tapi ya, Bu, kita nggak bisa apa-apa. Itu sangat tidak suka. Tapi kalau dosen FAI, malah hanu, Pak. Ngomongnya, ya dibina, anak era esok binasakan. Aku ya rasa setuju. Jadi, ini kan anak-anak kita. Anak-anak kita harus kita rangkul. Nah, jadi saya teman-teman ini, untuk pertama kali ini, karena awal, saya memang mengharap hanya dua orang. Pak Iksan, atau Pak Kuncoro, Pak Zahrul, Om Kuswin, yang tadi punya concern, teman-teman yang dosen ya, kalau memang, saya mohon nanti kita bisa ketemu besok. Nanti Jabri atau gimana, kalau berminat, kita sama-samalah. Bismillah, untuk dakwah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya juga agak protes nih, Pak Mer tadi yang dibilang kok perempuan. Yang disorot, yang disorot itu hanya kecantikan, harta, seperti itu, Pak. Ada satu lagi loh, Pak. Ada satu lagi, ini yang kita perlu hati-hati, terutama akademisi ini, kita ini. Pak Mer titel, Pak. Pak, Pak titel di jelantrahnya, wajah acaranya pengajian, misalnya, ngerti loh. Jelas ya, Pak. Mas Kucoroda itu. Nah, ini undangan, undangan manten. Pak titelnya radikulus, nesuah. Karena kekol. Nah, ini mengingatkan kita, mengingatkan diri saya sendiri juga. Memang itu, memang penempatan ya, Pak. Kalau akademis, gak lagi muji, dokter, ya jelas. Itu harus. Undangan penganten, undangan ngaji, ya Allah, ya Allah. Bahkan yang bukan titel pun, kadang kuduh di semat, ya Pak. Ya, itu yang dikritikan untuk orang Melayu, Pak. Orang Melayu, nih, saya lihat yang banyak, yang dikritik. Pernah ada artikel yang mengkritik itu, perilaku kita. Haji itu loh, Pak. Ini gelar, soh nanti, ini ujian, kapan. Ya, itu saja. Ini untuk kita saling mengingatkan. Untuk kita saling mengingatkan. Iya, iya. Maturnum, Pak Izan. Ya, terima kasih, Mbak Dian. Mungkin kalau kita, saya juga kaget ini, kalau ada mahasiswa, skripsinya masalah LGBT. Itu mungkin banyak. Tapi yang jadi kekhawatiran, kalau itu skripsi, lalu itu jadi memang legitimasi, atau memang si mahasiswa itu pengen, pengen dengan gerakan, itu kan bayar. Itu tugas di jadikan untuk membentuk. Tapi saya melihat begini, Mbak Dian. Ada mungkin di selain dalam kita memberikan pengajaran itu, filsafat ilmunya. Ada yang keliru di situ. Jadi semuanya itu kalau sudah di-stempel dengan kata ilmiah, seolah-olah itu benar. Tapi kalau dalam Islam itu ada dua, kan. Ada ilmiah, ada klia. Ini sama-sama ilmu, tapi berbeda. Kalau ilmiah, stempel ilmiah itu, sifatnya ilmu itu objektif. Objektif itu semua orang atau memandang hal yang sama, misalnya matematika. Ya, dua tambah dua di mana-mana empat, kan. Ya, enggak tergantung alirannya apa. Apakah komunis, kapitalis, islam, atau apa, environmentalis, enggak ada pengaruhnya. Atau ilmu biologi. Organ tubuh itu, ya itu objektif, kan. Pasti objektif. Dan bebas nilai. Di situ enggak perlu. Matematika islam enggak ada, matematika itu enggak ada, matematika sosialis kapitalis juga enggak ada. Itu baru disebut kalau itu ilmiah. Tapi dalam Islam ada filsafat ilmu yang kedua, yang namanya akliah. Akliah itu diterima akal, tapi sifatnya subjektif. Apa ada ilmu yang subjektif? Wow, banyak sekali. Kayak misalnya LGBT tadi. Kalau cuma ngangkap fakta pada ada LGBT, ada dorongan ke sana, ada gerakan ke arah itu, itu bicara fakta. Tapi menilai fakta tidak bisa subjektif. Antara umat Islam, ajaran Islam, dengan kapitalis, liberal, menilai LGBT tentu bertolak belakang. Bertolak belakang. Itu artinya ada fakta, tapi penilaiannya menjadi subjektif. Ya kayak misalnya Panjeningan kan dari visible. Yang namanya sistem pemerintahan, itu kan enggak objektif. Ada yang suka dengan sistem kerajaan, ya monggo saja. Thailand itu masih kerajaan, Arab Saudi kerajaan, Ngayu Jogarto kerajaan, itu subjektif. Tapi ada yang suka dengan model, saya sukanya republik. Ya monggo. Itu pandangan orang berbeda-beda. Ada juga misalnya yang monarki konstitusional. Seperti di Belanda, Denmark, itu kan monarki, tapi konstitusional. Lah pilihan apakah kerajaan, apakah republik, apakah totaliter, kayak di Korea Utara, akubah atau milih itu, itu subjektif pilihan. Itu ilmu yang kedua namanya aklian. Penjeningan itu kan divisible, saya di teknik kan beda. Kalau Pak Puncaro di TV, itu ilmiah. Itu di sana enggak ada aliran. Ini teknologi pertanian, alirannya liberal apa sosialis. Enggak ada. Tapi di tempat Panjeningan, alirannya banyak sekali. Nah maka Mbak Dian itu ketika, oh saya ngambil yang Islam. Nah itulah Penjeningan jadi perjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu menggunakan itu. Iya, insya Allah jadi amal jarihan. Dengan. Ini dikuatkan dengan bersahabat ilmunya tadi. Kemudian yang kedua, soal tentang wanita tadi, saya sudah sejauh, itu contoh umumnya saja. Bahwa laki-laki yang bersolek itu juga ada. Itu ada laki-laki yang bersolek. Ustadz yang bersolek juga ada. Ustadz pun ada, Pak. Yang pakai pupur itu ada. Tapi kan ini pakai beda ada. Tapi ini kan bicara umum. Nah soal wanita tadi, Mbak Dian tentang berhias tadi. Ada lagi satu, Alhamdulillah, dengan menggunakan satu contoh lagi, yaitu fujur masalah kesombongan intelektual. Atau titel atau belakang. Itu betul. Kalau dulu kan titel itu kan titel kebangsawanan, status sosial. Gusti Bentoro, Pangeran Harjo, Kanjeng Pangeran Harjo, Raden Mas, Raden Nganten, Raden Ayu. Nah sekarang titel itu bergeser ke dunia akademik. Tapi betul yang Pangeran sampaikan, akademik itu pakai titel itu betul. Untuk dunia akademik. Itu jelas perlu. Karena itu tanggung jawab kan. Seperti Mas Kuncoro itu, ya jelannya profesor ya harus cantumkan. Karena dia tanggung jawab akademik sebagai pembimbing. Tapi kalau untuk urusan agama, undangan manten, ya memang nggak perlu. Ini Mbak Dian, dia itu punya pengalaman menarik. Tetangga saya itu kan sudah dokter di Teknik Mesin UGM. Nah itu saya nulis di dalam akademik itu. Daftar Sohibul Purban. Nah di daftar Sohibul Purban, tak tulis dokter, Ingenyor, Haji, siapa, MSC, PSD. Itu sama belia itu nyirik bulbannya. Ya Mbak Purban. Dicorek gelarnya itu. Nek karung Gusti Allah rasa nganggu gelar. Wah apa ya aku nih. Itu baru sekali itu. Yang lainnya itu kurang sitik kan dandani. Nah itu malah dicorek. Ini gungi batah rasa nganggu gelar. Corek sama belia itu. Kita malah semakin takutin ya. Nah itu salah satu bentuk pucur yaitu kesombongan intelektual tadi. Tapi hanya sedikit. Mbak Tunwan, Mbak Judi, monggo saya kembalikan. Saya belum ditutup. Monggo, mic-nya dinyalain Bapak, Ibu. Kita foto ya. Pak Carik di foto ya. Ya. Ini luar biasa Pak Ustadz. Hari ini ada 43 rekor terbaik kita selama beberapa minggu. Ya, yuk foto bareng. Yuk, ayo di foto bareng. Monggo, anyun saya wu. Gambarnya. Budi dari Om John. Satu, dua, Mbak Siti, Rahmah. Sebelah. Halaman berikutnya. banyak ini. Banyak ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Satu, dua, tiga. Sudah. Sudah. Oke. Banggo, nanti sebelum ditutup, didoakan dulu loh. Masih San. Dua dulu Pak Dudu Om. Mari kita akhiri dengan bersama-sama Bapak Allah Ta'ala mohon untuk diaminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafini'amahu wa yukafi'umma zida. Ya Rabbana lakala hamdu kama yang bagili jalali wa jikal karim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fil-akhirati khasanah. Wa kina'adabah benar. Subhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwaduh. Masih Tuhan. Mari kita tutup pengajian Jum'at hari ini dengan membaca doa penutup majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Sabtu depan ya. Jangan lupa. Insyaallah. 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 Pak Ustadz. Teman-teman. 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 Selalu. Amin. 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 Selamat beraktif. Selamat beraktif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktif. Selamat beraktif.